Pemerintah Aceh melalui Biro Administrasi Pimpinan Serda Aceh berhasil meraih penghargaan pada ajang bergensi Anugerah Humas Indonesia atau AHI tahun 2022 di Atria, Malang, Jawa Timur pada Jumat 28 Oktober 2022. Pemerintah Aceh unggul dalam kategori e-magazine berkat penerbitan tabloid Aceh hebat edisi 18 tahun 2021 yang lalu. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh PLH Kepala Biru Administrasi Pimpinan yang diwakili Kabak Materi dan Komunikasi Pimpinan M.G.G.R. Buat. Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Tantara, dan Pemerintah Provinsi Aceh, selamat sejarah ini untuk para pembenan, dan kami mohon berkenan Bapak Asmologikan untuk menyerahkan penghargaannya. Gadeh mengatakan capaian tersebut merupakan bukti jika segala sesuatu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh pasti akan membuahkan hasil yang baik. Gadeh juga mengatakan pengerjaan tabloid Aceh hebat 2021 dipimpin langsung oleh Kepala Biru Adpim Muhammad Iswanto yang sekarang sudah menjabat sebagai PJ Bupati Aceh Besar. Mewakili Pak Iswanto, ia mengucapkan terima kasih ke semua tim tabloid Aceh hebat yang telah bekerja keras sehingga bisa bersaing di tingkat nasional dan meraih penghargaan ini. Selamat menikmati kominfo Kota Blandu, Malang, Surabaya, dan Pemerintah Kota Tantara, serta Pemerintah Provinsi Aceh. Wow, saudara-saudara jauh sekali ya. Dari Aceh hadir di sini untuk menerima penghargaan. Dari Adpim Muhammad Iswanto, masih bisa 2022. Lebih lanjut, pihaknya berkomitmen untuk terus membangun kehumasan yang profesional dan berkualitas. Menurutnya, fungsi kehumasan sangat penting untuk pemerintah Aceh yang diamanahi tanggung jawab besar oleh masyarakat. Arief Adikus Wardono, Komisioner Komisi Informasi Pusat Periode 2017-2022, yang juga merupakan Dewan Juri pada AHI 2022, menyatakan penilaian Dewan Juri AHI mengacu pada beberapa aspek seperti Ponev melalui ajang AHI penilaian indikator pelayanan informasi publik, juga dapat dikaitkan dengan strategi komunikasi yang dilakukan oleh badan publik.